Intro Komisi 1 DPR RI terus menggali masukan terkait rancangan undang-undang radio televisi Republik Indonesia atau RTRI sebagai mekanisme penggabungan TVRI dan RRI termasuk terkait aset dan SDM kedua lembaga penyiaran tersebut. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengatakan penggabungan TVRI dan RRI berawal dari semangat dan harapan agar keduanya menjadi satu lembaga penyiaran milik pemerintah yang besar dan kuat serta berperan maksimal dalam penyiaran seperti lembaga penyiaran pemerintah di negara lain. Jadi penggabungan radio dan televisi terutama karena memang juga adanya konvergensi teknologi. Jadi sekarang banyak sekali yang memang siaran TV bisa didengar di radio atau siaran radio yang kemudian karena teknologi perekaman digital juga sudah lebih mudah sehingga ya ini sebagai bentuk konvergensi. Sementara itu Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Asriel Tanjung menjelaskan Komisi 1 masih menggali masukan dari kementerian terkait dengan mencocokkan data SDM PNS maupun non-PNS yang bekerja di TVRI dan RRI. Hal tersebut berkaitan dengan pengaturan penggolongan pangkat, sistem penggajian karyawan, status dewan pengawas masing-masing lembaga, dan anggaran jika telah digabung menjadi satu lembaga penyiaran. Kita sedang menghimpun data secara teknis dari para ahli ya kan, termasuk dari TVRI, termasuk dari RRI, termasuk dari Kementerian PAN, termasuk juga dari Kominfo. Kita mencari kecocokan. Jumlah PNS saja kadang-kadang berbeda, ya kan, RRI dengan di Kominfo lain. Ayu dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!